Bagaimana dengan probiotik dari kombucha? Pasti kombucha itu bahannya gula, entah gula pasir, entah gula singkong, lalu dengan skubi. Skubi itu apartemen, itu jaringan selulus, kayak mama enzim juga. Itu skubi, itu jaringan selulus. Di dalam jaringan selulus itulah kalau kombucha itu bakteri asam laktat, mayoritas. Kalau kefir itu bukan hanya bakteri asam laktat, ada 70 jenis bakteri baik. Maka kalau bicara probiotik, yang paling kaya jenisnya itu adalah kefir. Maka sekarang banyak, itu namanya water kefir, kefir dari susu almond, susu gedelih, susu sapi. Kefir bisa dengan bahan macam-macam. Apa keuntungannya kefir dan jus probiotik? Dua ini. Kalau saya konsuminya dua ini. Kalau kefir, saya dari tahun 2009. Saya minum kefir, walaupun sebelumnya saya laktus intoleran. Sehingga nggak boleh minum susu sapi. Tapi sejak rajin minum kefir, saya minum susu sapi, tidak kentut, tidak begah, tidak kembung, tidak mencret. Karena bakteri asam laktat yang bisa mengure laktus, sehingga kalau saya makan laktus yang di susu sapi, itu nggak jadi masalah. Tapi karena memang saya secara DNA, udah kelas DNA, itu ada laktus intoleran, ya saya hanya kadang-kadang minum susu. Tapi minum susu tidak bermasalah lagi ketika dalam pencernaan kita sudah banyak bakteri asam laktat. Nah, kombucha itu termasuk bakteri asam laktat. Bal, jenis kelompok dari BAL, bakteri asam laktat. Misalnya ada merek tertentu, itu ditulis mengandung bakteri laktubasilus serius. Laktubasilus itu kalau bakteri asam laktat, ya L-nya itu laktubasilus. Ada jenisnya lagi, serius ini, 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 ini. Nah, kalau kefir, dalam jurnal yang ada, artikel yang ada, maka itu terbanyak jenisnya, itu 70 macam. Itulah kenapa saya ngambil kefir. Sedangkan kombucha, cuma satu, dua macam. Kalau dari jurnal penelitian yang ada, kelompok BAL saja. Kita harus memperkaya, bukan hanya jumlah probiotik, tapi jenisnya. Apalagi yang kemoradiasi, itu bakteri baiknya ikut pada mati. Maka imunnya drop. Karena bakteri baik itu menaikkan imun, menjaga imun, bagian dari sistem imun. Orang yang belum pernah minum antibiotik sejak kecil, sebenarnya tidak butuh probiotik. Dia butuhnya prebiotik. Apa itu probiotik? Probiotik itu mikro babai. Prebiotik itu makanannya probiotik. Apa itu? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu makanannya probiotik. Sehingga kalau misalnya orang itu tidak pernah kena antibiotik, sebenarnya tidak perlu minum probiotik. Tapi probiotik juga bukan rusak hanya oleh antibiotik ya, oleh racun, oleh karsinogen, makanan yang tidak benar. Itu probiotiknya mulai berkurang. Sehingga kita butuh asupan juga. Seperti asupan vitamin, mineral, itu probiotik dibutuhkan. Karena probiotik ini akan jadi mikrobium, konsorsium, dipabrik obat, pabrik enzim bahkan di dalam tubuh kita. Nah, maka yang dibutuhkan, karena kalau ada SIMA, ini saya jelaskannya sampai panjang lebar. Sekarang singkat saja, karena ini tanya-jawab pagi hari. Nanti Anda akan dapat lebih jelasan dari orang kuliah. Ya betul-betul kuliah. Kuliah mengenai probiotik. Lewat saya, yang memang saya kuliahnya itu adalah saya kuliahnya di IPB teknologi pangan. Jadi insinyur saya itu teknologi pangan. Nah, ada lagi dokter Irasigar. Itu memang PhD dalam bidang mikrobiologi. Anda SIMA ini akan Anda mengerti apa itu probiotik, dari mana sumbernya, kita dapat dari mana, apa gunanya, kenapa harus minum, dan seterusnya. Saya tunjukkan filenya saja. Nanti Anda tarik sendiri dan SIMA. Probiotik Jarop. Nah, di sini pun saya bahas keuntungannya kefir, kenapa enggak kombucha, dan seterusnya. Modul 19.1 ini saya dengan probiotik. 19.2 ini serba-serbi probiotik. Ini dengan dokter Irasigar, dosen mengenai mikrobiologi di Midwestern University. Orang Indonesia, tapi menjadi peneliti di Amerika sudah puluhan tahun tentang probiotik. Dalam dua sesi itu, dan sesi saya pun saya jelaskan, perlunya kelengkapan jenis probiotik. Karena satu jenis probiotik akan menghasilkan enzim tertentu. Kenapa saya Juspro dan Kefir misalnya? Karena Kefir itu terbanyak. Ada 70 strain jenis probiotik. Itu terbanyak. Dan saya pilih susu karena saya mau selain probiotiknya, kalau kombucha ya cuma probiotik. Water kefir, yang benih kefir dikasih gula ya cuma probiotik. Sama-sama kefir daripada water kefir, ya mendingan water kefirnya itu bukan gula dimasukkan, tapi misalnya madu. Nah, dalam madu ada fitokimia. Atau bikin benih kefirnya dikasih buah-buahan. Jadi buah-buahan, cembrongin air, kasih benih kefir. Jadi water kefir, yang ada enzim, fitokimia, asam organik, vitamin yang dibuah, keserap semuanya. Nah, kalau dari susu, maka dapat W. Anda mau naikin masa otot, sudah mulai umur, atau habis kemo, badannya merosot, berat-badannya merosot, ya Anda harus minum W. W yang mana? W itu protein yang sudah dipecah. Yang mecah itu siapa? Enzim protease yang dihasilkan oleh mikroba. Sehingga protein orang yang laktus, laktus, bukan laktus, ya tapi KCN intoleran. Jadi minum KCN bermasalah. Genjengnya berbusa, segala macam. Genjeng-genjengnya rusak. Karena proteinnya rantai panjang. Maka itu protein dipecah-pecah oleh mikroba. Nah, misalnya di dalam Juspro, yang saya ajarkan bikin Jusprobiotik, itu ada bakteri yang tidak ada di probiotik yang lain. Yang namanya bakteri termofilic. Bakteri termofilic itu bakteri baik, yang ketika direbus 100 derajat itu tidak rusak. Anda cari penih kombucha, Anda cari penih apa? Rebus 100 derajat, lalu dipakai lagi buat bikin. Ya mati, nggak bisa. Anda beli promik, Anda rebus 100 derajat. Setelah dingin, bikin Juspro. Masih jadi. Kenapa? Ada bakteri termofilic. Nah, bakteri termofilic yang tidak mati dengan perebusan, itu adalah kelompok jenis bakteri yang menghasilkan enzim protease. Makanya, apalagi kalau misalnya kita bicara bukan kanker, tapi orang-orang yang diet keto, makan lemaknya tinggi. Makan lemak tinggi, bukan tambah otot, ginjalnya kena. Kenapa? Kemampuan mencerna protein rendah. Maka Anda harus meminum Juspro yang ada bakteri termofilic. Menghasilkan enzim protease. Enzim protease akan membantu mencerna protein. Nah, banyak probiotik itu nggak ada, enzim proteasenya. Nah, yang terbaik, yang terlengkap itu adalah kombinasi dari Kafeb dan Juspro, kalau bikin sendiri. Pak, saya males bikin, Pak. Ada tipsnya. Anda beli kapsul probiotik. Misalnya mengandung 10 ribu atau 1 bilion, itu berarti jumlah. Kita selain jumlah, butuh jenis. Maka lihat yang jenisnya banyak. Nah, satu merek dengan merek yang lain, pasti jenisnya berbeda. Maka kalau saya mengajarkan dengan, jangan setia dengan merek. Setia itu cuma sama Tuhan saja. Jadi Anda sekarang beli merek ini, 6 bulan habis beli merek yang lain, kapsulnya pun Anda gontakan di merek. Anda obat nyamuk, merek A. Jangan terus-menerus. Nanti nyamuknya mutasi dan resisten terhadap obat merek itu. Anda semprot, dia nggak mati. Kalau orang kanker saja di kemo, bisa resisten. Dengan kemo jenis ini, ganti kemo ini. Kankernya nggak mati semuanya. Yang nggak mati ini survive. Dia kebal terhadap kemo itu, ganti yang lain lagi. Jadi, ini memang sel kanker ini nggak tahu pinternya apa-apa dari mana. Sudah pinter, survive. Apalagi mau dibunuh, mau di kemo, makin survive, makin pinter. Maka ada benarnya juga. Udah, jangan di kemo radiasi, nanti selnya tambah pinter. Bunuh saja pelan-pelan dengan air alkali, dengan hati yang benar, dengan natural killer cell yang memang Tuhan sudah ciptakan dalam tubuh kita. Ada sel pembunuh kanker, namanya natural killer cell, namanya T-cell yang bisa aktif dengan deep sleep, yang bisa aktif dengan terapi hipoksia, yang bisa aktif ketika kita melepaskan pengampunan, sistemnya, hormonnya benar, hormon benar, sistemnya benar. Oke, balik lagi ke sini soal probiotik. Jadi, walaupun Anda punya defraktometer, alat untuk ngetes kadar gula. Ini gulanya udah rendah nih, pembucat nih. Tapi masalahnya jenis probiotiknya tidak lengkap. Nah, Anda harus minum itu sebenarnya kalau misalnya gini. Sebulan ya, 30 kali minum probiotik. Oke, kombucha sekali, yakut sekali, yoghurt sekali, kimchi sekali. Jenisnya banyak banget. Itu tadi yang diterangkan di modul probiotik ini. Diterangkan mengenai aneka jenis probiotik yang Anda harus makan semuanya supaya lengkap. Atau menu utamanya, gitu ya, menu utamanya itu ya kefir dan jus pro. Karena dua ini, ya, itu jenisnya lengkap. Bagaimana tahunya, Pak, kalau di jus pro itu, promik itu ada probiotik yang termofilic? Rebus aja. Selesai direbus, Anda masih bisa bikin untuk bikin jus pro. Anda bisa juga bikin susu fermentasi. Istilahnya ya kefir pakai biang promik. Bisa. Bikin susu pakai kapsul probiotik. Ya, bisa lah. Kalau nggak bisa, berarti merek itu yang Anda beli, probiotiknya udah mati. Tahunya gimana nih, Pak. Makanya kapsul itu ya, begitu dibuka, Anda expirednya harus segera habis. Bahkan ditutup pun ada expirednya. Karena kalau kelamaan, ya, dia mati. Kalau Anda kapsul probiotik dikasih ke susu, nggak jadi kefir, berarti itu kapsul Anda minum, itu tepung aja itu. Sudah pada mati semuanya. Yang yakin pasti masih hidup. Ya, memang kalau mau yakin itu ya bikin sendiri. Tahu bener ini susunya jadi, jus pronya jadi. Nah, itu kenapa kita sarankan jus pro dan kefir. Sama-sama fermentasi, kenapa kombucha? Benihnya kombucha, atau benihnya kefir, probiotik, buah-buahan aja loh. Perlu Anda sampai misalnya 12 macam buah, 5 macam buah, vitaminnya lengkap, fitokimianya lengkap, enzimnya lengkap, karena enzim itu rusak dalam pemanasan. Makanya orang kanker, halus light cooking, makan salad, itu kan nggak pakai pemanasan. Apa yang diambil dari makanan salad atau lalapan makan mentah? Diambil enzimnya. Buah kemerampu, enzimnya banyak. Buah matang, vitaminnya banyak. Sayur yang udah dimasak, mineral nggak rusak. Mineral nggak rusak dengan pemanasan. Tapi beberapa vitamin tertentu rusak dengan pemanasan. Apalagi enzim, lebih rusak lagi. Nah, dengan fermentasi, sebenarnya fermentasi itu teknologi pengolahan pangan yang tidak merusak nutrisi. Dan sekarang orang makin paham mengenai fermentasi. Kalau saya memang kuliah fermentasi. Makanya dari tahun 2009 udah bikin sendiri fermentasi waktu saya saat diabet, start saya diabet, saya punya target, tahun depan lepas obat, saat itu saya minum kefir. Itulah mengenai fermentasi, nanti bisa disimak lebih lanjut. Kalau Anda simak modul, nanti Anda mengerti. Kalau jadi nggak camak, boleh apa nggak gitu ya. Kenapa kefir lebih bagus? Kenapa justru lebih bagus? Kenapa kombucha? Ya, bolehlah diminum. Tapi ya, kenapa nggak yang lebih lengkap lagi jenis probiotiknya? Kenapa, mengapa itu ada di modul. Karena modul itu bener-bener kayak kuliah. Yang ngajar kayak sini Ibu Ira Sigar, itu dosen. Kalau saya sih pengen orang itu pintar ya. Kalau hanya boleh, nggak boleh, nanti Anda ketemu dokter bilang boleh, yang lain bilang nggak boleh. Anda bingung. Anda bingung. Supaya nggak bingung, kita malah lebih bintar daripada dokter. Tapi, atau belajar dari dokter kayak Ida Sigar yang memang jurusannya, spesialisasinya adalah mikroba. Dokter lain, dokter paru-paru. Lain lagi dokter kanker. Dia nggak belajar mikroba dengan detail. Maka belajarlah pada ahlinya. Yang Anda ngerti, Anda nggak bingung. Anda yakin. Anda bingung, Anda khawatir, Anda sakit. Anda khawatir, Anda sakit. Anda khawatir, imun drop. Jangan kebanyakan khawatir. Harus makan sehat, tapi jangan khawatir. Makan ini ada pesisidanya, makan ini begini, makanya Anda nggak makan apa-apa. Makin seperti itu, nggak akan sembuh. Anda harus makan dengan ucapan syukur, sebisa mungkin makannya sehat. nggak usah keberatan. Ini ayamnya, makannya apa nih? Mah, makan ayam, makan aja. Makan telur, makan aja dengan ucapan syukur. Memang kalau kanker, ayamnya sebulan sekali atau malah nggak usah dulu sampai sembuh. Kalau ke vila, sekarang dia udah makan ayam sebulan sekali. Tan Susi pun masih boleh mengajarkan, masih boleh makan ayam, tapi yang dada, tanpa kulit, organik. Berikutnya udah sembuh, yang penting adalah sistem sekresi. Makanya hari ini kita belajar mengenai pengampunan dan sekresi. Mau ada hormon dari ayam lehoren, ayam ternak yang tidak organik, yang penting kalau itu masuk ke tubuh saya, keluar lagi. Anda yakin, Anda ngerti sistem sekresi. Tetap hebatnya sistem tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Bahwa racun apapun yang masuk ke dalam tubuh, dia akan keluar. Tapi itu sistem berhenti. Kalau kita nggak gembira, makan hati gembira, obat yang manjur. Racun apapun, pakai, ya nggak sadar deh, pakai pewarna rambut, atau sampo tertentu, ternyata ada merkurinya. Karena tes QRMA, nanti ketahuan, rambutnya, keracunan merkuri, merk apa yang dipakai, top. Minyak mangi apa yang dipakai, stop. Karena ditest, ternyata ada racunnya. Tapi sebenarnya racun itu akan keluar. kalau Anda sistem sekresi. Sistem sekresi nggak bagus, bantu dengan misalnya jus detox. Tapi jus detox masuk ke perut, masuk ke lambung, buang jadi BAB. Nggak detox juga, kalau sistemnya kacau. Itu pentingnya modul hari ini, modul penyampunan. Yeah.